Hai sahabat Motivi, kembali lagi bersama-sama dengan kami, masih dalam acara Sinau Bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi IPA kelas 6 untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Yuk mari kita simak baik-baik apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah cara perkembang biakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik, sederhana. Yang keempat, cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi listrik. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Motivi, perkembang biakan tumbuhan dan hewan, itu kita akan belajar tentang perkembang biakan tumbuhan secara generatif, perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif, perkembang biakan hewan secara generatif, dan juga perkembang biakan hewan secara vegetatif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak baik-baik bagan berikut ini. Perkembang biakan pada tumbuhan, ya, dibagi menjadi generatif dan vegetatif. Secara generatif, perkembang biakan tumbuhan dimulai dari penyerbukan, kemudian pembuahan. Kemudian, melalui vegetatif, dibedakan juga secara alami dan buatan. Nah, lalu bagaimana sih perkembang biakan tumbuhan secara generatif? Perkembang biakan generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembang biakan generatif disebut juga dengan perkembang biakan secara kawin. Nah, terus bagaimana dengan perkembang biakan tumbuhan secara kawin itu sih? Perkembang biakan tumbuhan secara kawin bisa terjadi karena pada tumbuhan itu mempunyai bunga, Sobat Motivi. Pada bagian-bagian bunga, itu terdiri atas Satu, tangkai bunga Dua, dasar bunga Tiga, kelopak bunga Empat, mahkota bunga Lima, benang sari Di dalam benang sari Itu ada serbuk sari sebagai alat kelamin jantan Kemudian yang keenam adalah Putik Yang berada di dalam bakal buah Sebagai kelamin betina Nah, di dalam bunga terjadi Yang disebut dengan penyerbukan Yaitu perkembang biakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan Penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari dengan kepala putik Serbuk sari masuk melalui tangkai putik menuju bakal buah Di dalam bakal buah ada bakal biji Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur Setelah sel kelamin jantan dan betina bertemu, maka terjadilah pembuahan Setelah terjadi pembuahan Akan tumbuh buah dan biji Biji yang dihasilkan nanti merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru Sedangkan jenis penyerbukan sendiri Kita bisa bedakan berdasarkan asal serbuk sari-nya Penyerbukan dibedakan menjadi empat macam Yang pertama penyerbukan sendiri Yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri Yang kedua adalah penyerbukan tetangga Yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lainnya Bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan Yang ketiga penyerbukan silang Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan Tetapi tumbuhan tersebut masih satu jenis Yang keempat penyerbukan bastar Serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang masih satu jenis Namun bunga tersebut berbeda varietasnya Selanjutnya kita akan belajar tentang perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Perkembang biakan vegetatif adalah terbentuknya individu baru Tanpa didahului oleh perlepuran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Perkembang biakan vegetatif disebut juga perkembang biakan secara tak kawin Karena prosesnya tanpa diawali pertemuan benang sari dan putih Perkembang biakan secara tidak kawin alami Yang pertama adalah dengan umbi lapis Yaitu terjadi pada tanaman bawang-bawangan Bawang merah dan bawang putih Yang kedua dengan umbi batang Yaitu pada tanaman kentang Yang ketiga umbi akar Terjadi pada tanaman dahlia dan wortel Yang keempat tunas Terjadi pada tanaman pisang, tebu, dan bambu Yang kelima rizuma Atau akar tinggal Terjadi pada tanaman kunyit, lengkuas, temulawak Yang keenam adalah geragih Yaitu terjadi pada tanaman stroberi Dan semanggi Yang ketujuh Secara sepora Terjadi pada tumbuhan paku, jamur, dan lumut Sedangkan secara vegetatif buatan Bisa dilakukan dengan cara Setek, cangkok, sambung, menempel, runduk, dan kultur jaringan Setelah tumbuhan, kita berlanjut ke perkembang biakan hewan Perkembang biakan hewan juga dibedakan menjadi dua Yaitu secara generatif Secara generatif atau secara kawin Secara generatif dibagi menjadi tiga Ovivar, vivifar, dan ovovivifar Sedangkan secara vegetatif dibedakan menjadi tiga Bertunas, memutuskan bagian tubuh, dan membelah diri Yuk kita mulai dengan perkembang biakan generatif pada hewan dulu ya Yang pertama, secara bertelur atau ovifar Ovivar ini dibedakan menjadi dua Yaitu pembuahan secara internal Yang terjadi pada unggas Unggas yaitu ayam, burung, bebek, dan jenisnya Juga terjadi pada penyu Yang kedua adalah pembuahan eksternal Pembuahan eksternal ini terjadi di luar tubuh maksudnya ya Ini terjadi pada ikan dan juga kata Kemudian yang kedua adalah dengan cara melahirkan Atau vivifar Terjadi pada semua mamalia Juga mamalia di air Lumba-lumba dan paus Yang ketiga yaitu dengan cara bertelur melahirkan Yaitu ovovivifar Ini terjadi pada ikan hiu Beberapa jenis kadal dan juga beberapa jenis ular Nah kali ini kita beralih ke manfaat hewan bagi manusia Yang pertama sebagai sumber makanan Contohnya Sapi Kita manfaatkan daging dan susunya Kemudian kambing Juga kita manfaatkan dagingnya Kadang juga susunya Kemudian ayam Ayam kita manfaatkan dagingnya dan telurnya Kemudian lebah Lebah apa yang kita manfaatkan ya adik-adik Lebah kita manfaatkan Madunya ya betul Kemudian sebagai bahan pakaian Atau tekstil Yang pertama Domba Domba kita manfaatkan apanya ya Oh benar Domba kita manfaatkan bulunya Bulu domba dapat diolah menjadi Benang wool Kemudian Sapi 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 Kita manfaatkan kulitnya Kulit sapi bisa digunakan sebagai Sepatu kulit Juga Sabuk Topi kulit juga Kemudian ulat sutra Ulat sutra kita manfaatkan Kulit kepompongnya Kulit kepompongnya Kulit kepompongnya kita bisa olah menjadi benang sutra Yang sangat mahal harganya Kemudian Kerang laut Apa yang kita manfaatkan dari kerang laut Kerang laut dapat menghasilkan mutiara yang sangat berharga Digunakan Sebagai aksesoris Kalung Atau anting-anting Kemudian sebagai bahan obat Bahan obat Disini ada cacing Cacing sementara ini digunakan untuk mengobati penyakit tifus Kemudian Penghasil tenaga Yaitu Kuda Sapi Dan kerbau Selanjutnya Kita akan belajar Mengenai cara makhluk hidup Menyesuaikan diri dengan lingkungannya Hewan dan tumbuhan Menyesuaikan diri dengan lingkungannya Bertujuan untuk mempertahankan hidupnya Yaitu Yang pertama Beradaptasi dengan tempat hidupnya Atau lingkungannya Yang kedua Melindungi diri dari ancaman makhluk lain Tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya Yang pertama Tumbuhan jenis serofit Beradaptasi pada lingkungan yang panas dan kering Contohnya adalah tumbuhan kaktus Kurma Lidah buaya Adenium Sansifera Ciri-cirinya adalah Permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin Ukuran daunnya kecil dan berduri Akar yang panjang dan batangnya tebal untuk menyimpan air Yang kedua adalah tumbuhan hidrofit Yaitu beradaptasi pada lingkungan air Contohnya adalah tanaman kangkung Teratai Kiambang Enceng gondok Nah Ciri-ciri Terapung di atas air Permukaan daun lebar Batang berongga untuk mengapung Dan akarnya kecil Kemudian tumbuhan higrofit Yaitu beradaptasi pada lingkungan yang lembab Contohnya adalah tumbuhan paku Dan tumbuhan lumut Ciri-cirinya adalah berdaun tipis dan lebar Dan kemudian adalah mempunyai banyak stomata Atau lubang-lubang pada daunnya Kemudian berikutnya adalah Jenis tumbuhan halofit Halofit ini adalah tumbuhan yang beradaptasi Pada lingkungan payau Atau tidak asin juga tidak tawar Contohnya adalah tanaman bakau Ciri-cirinya adalah Akarnya kuat Dan juga akar tertanam di air Sedangkan badannya di permukaan air Kemudian adalah Jenis tumbuhan mesofit Tumbuhan mesofit beradaptasi pada lingkungan yang tidak terlalu basah Dan juga tidak terlalu kering Contohnya ada di sekitar kita Pohon pisang Ada pohon mangga Juga ada pohon pepaya Apakah adik-adik juga bisa menemukan pohon lain? Contohnya apa? Silahkan nanti dicari sendiri ya Silahkan belajar sendiri Kemudian Kemampuan adaptasi dan melindungi diri hewan Yang pertama adalah secara morfologis Bentuk paruh dan cakar burung sesuai dengan makanannya Contohnya burung elang itu berbeda dengan paruh burung pipit Kemudian bentuk mulut pada serangga yang sangat beragam Yang kedua Punuk pada punggung ontak untuk menyimpan cadangan air Contohnya lagi Pancaran sonar atau frekuensi tinggi pada kelelawar untuk melihat pada malam hari Kemudian kemampuan mimikri Atau kemampuan merubah warna kulit pada binatang bunglon Kemudian kemampuan menyemburkan tinta pada binatang cumi-cumi dan gurita Berikutnya adalah Sengat pada ujung ekor kalajengking untuk melindungi dirinya dari musuhnya Yang berikutnya adalah Kemampuan autotomi Yaitu kemampuan untuk memutuskan ekor pada binatang cicak Juga pada binatang tokek Kemudian bisa menumbuhkannya kembali Kemampuan adaptasi dan melindungi diri tumbuhan Contohnya adalah Pohon jati dan pohon mahoni Menggugurkan daunnya pada musim kemarau Untuk mengurangi penguapan Pohon jeruk, salak, mawar, dan bogenfil Mempunyai duri untuk melindungi diri Kemudian pohon sawo, karet, nangka, mangga Mempunyai getah yang sangat lengket Pohon bambu dan tebu Itu mempunyai bulu yang sangat tajam Juga kecil-kecil Tumbuhan kecubung dan singkong karet Yang mengandung racun Kemudian kita akan belajar Untuk mengenal listrik Listrik adalah energi yang dihasilkan Akibat dari gerak elektron Elektron adalah muatan negatif Yang dimiliki suatu benda Lawan dari elektron adalah proton Sebagai muatan positif Benda-benda yang dapat menghasilkan energi listrik Dinamakan sumber listrik Kemudian benda yang dapat mengalirkan listrik Disebut hantaran listrik Atau konduktor Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik Disebut dengan isolator Selanjutnya kita akan belajar Cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas Contohnya setrika Menjadi energi bunyi Contohnya radio Menjadi energi cahaya Contohnya lampu Dan juga menjadi energi gerak Contohnya kipas angin Nah berikutnya Kita akan belajar tentang penyaluran listrik Nah Perhatikan gambar berikut ya adik-adik Di bagian paling kiri Adalah Pembangkit listrik Ada PLTH Pembangkit listrik tenaga air Dan lain sebagainya Kemudian dari pembangkit listrik Dialirkan menuju ke transformator Atau trafo Transformator pada transmisi Gardu induk Yaitu Menaikkan Kemudian Dialirkan lewat saluran udara tegangan ekstra tinggi Atau yang disebut dengan sutet Nah kemudian Sampai ke gardu induk distribusi Nah Disitu ada transformator Untuk menurunkan tegangan Sampai Akhirnya Tiba pada rumah kalian masing-masing Selanjutnya Kita akan belajar mengenai rangkaian listrik Yang pertama adalah rangkaian seri Rangkaian seri yaitu Rangkaian listrik Dimana komponen dihubungkan berurutan Tiap ujung kaki komponen Contoh Penerapan rangkaian seri Adalah pada lampu hias Yang disusun berderet Beberapa puluh lampu kecil Kelebihan dan kekurangan pada rangkaian seri Kelebihan Yaitu Lebih hemat biaya Analisa kerusakan lebih cepat Lebih efesien dalam menghantarkan arus listrik Karena Pada rangkaian seri Semua beban mendapat Arus yang sama Arus yang mengalir Pada masing-masing beban Sama Kekurangannya Jika salah satu komponen mati Maka seluruh rangkaian Akan mati total Yang kedua Hambatan rangkaian seri itu sendiri Menjadi lebih besar Karena merupakan jumlah total hambatan beban yang ada Yang ketiga Pada penggunaan lampu Misalnya Lampu listrik AC Lampu akan menyala Tapi tidak bersinar dengan terang yang sama Karena adanya perbedaan tegangan Kemudian Rangkaian listrik paralel Rangkaian paralel Yaitu rangkaian listrik Dimana setiap komponen Atau beban mendapatkan sumber arus yang sama Sehingga memiliki banyak cabang Yang otomatis akan membuat biaya koneksi kabel menjadi tinggi Dalam rangkaian listrik Yang disusun secara paralel Tegangan yang mengalir adalah sama besar Kemudian Kelebihan dan kekurangan paralel Kelebihannya Jika ada satu komponen mati Komponen yang lain tidak terpengaruh Yang kedua Komponen satu sama lain tersusun paralel Dengan sumber listrik Maka akan mendapatkan tegangan yang sama besar Sedangkan Untuk kekurangan pada rangkaian paralel Yaitu Biaya yang digunakan Untuk membangun rangkaian ini Akan lebih besar daripada Rangkaian seri Nah yang kedua Jika terjadi kesalahan Maka Akan lebih sulit Untuk menemukan penyebabnya Karena harus dicek Satu persatu Setiap Rangkaiannya Komponen listrik Dan fungsinya Dalam rangkaian listrik sederhana Yang pertama Baterai Fungsinya sebagai sumber energi listrik Yang kedua Bolam Mengubah listrik menjadi Cahaya Yang ketiga Saklar Fungsinya untuk memutus Dan menyambungkan aliran listrik Yang keempat Lempeng Sebagai penghantar arus listrik Dari baterai Ke bolam Kemudian Cara Menghemat listrik Nah yang pertama adalah Memadamkan lampu TV Atau AC Jika tidak terpakai Yang kedua Tidak sering membuka lemari pendingin Atau kolkas Yang ketiga Menonton TV Secukupnya Yang keempat Mencabut charger Jika sudah tidak dipakai Jika sudah tidak dipakai Selanjutnya kita akan belajar Tentang jenis magnet Yang pertama Ada jenis Magnet Batang Yang kedua Magnet silinder Yang ketiga Ada magnet Jarum Yang keempat Magnet ladam Atau tapal kuda Yang kelima Magnet lingkaran Nah sifat Sifat-sifat magnet Magnet Memiliki beberapa sifat Antara lain Memiliki gaya tarik Yang kedua Memiliki dua buah kutub Yaitu kutub utara Dan kutub selatan Kutub senama Tolak menolak Kutub tidak senama Tarik menarik Memiliki gaya Yang dapat menembus Benda tertentu Juga magnet Dapat menarik Benda-benda Tertentu Medan magnet Adalah Daerah Atau wilayah Yang dipengaruhi Oleh gaya magnet Medan magnet Tidak dapat kita lihat Tetapi dapat digambarkan Besar medan magnet Tergantung Pada Kekuatan magnet Masing-masing Nah Sepertinya Materi kita pada saat ini Sudah habis Adik-adik Tetap semangat belajar Tetap jaga kesehatan Jaga imunitas Dengan selalu ceria Terima kasih Salam Motivi Jendela informasi Dan Edukasi Dadah Bye-bye Sampai jumpa